Kedatangan Tinta yang menjadi salah satu logistik pemilu yang akan didistribusikan hingga ke TPS ini diterima Jumat siang oleh KPU Kota Sumarang. Dibawa oleh satu unit mobil box, Tinta dikirim oleh KPU Pusat dari Tangerang. Setelah sampai di gudang KPU di kawasan Industri Candi, Tinta langsung diturunkan oleh petugas dengan disaksikan langsung Ketua KPU Kota Sumarang dan Waka Polresa Bersemarang. Setelah berada di gudang, tinta akan disimpan hingga menunggu didistribusikan ke masing-masing TPS. Kemungkinan nanti rencananya hari Senin atau Selasa, semoga tidak meleset. Lalu kemudian selanjutnya adalah logistik-logistik tahap satu seperti Kota Suara, alat kelengkapan TPS, dan lain sebagainya. Ini dari mana Pak? Ini dari Tangerang. Sementara itu untuk keamanan gudang sendiri, KPU akan melibatkan personel internal KPU dan juga Polresa Bersemarang. Di mana Polresa Bersemarang akan melakukan penjagaan 24 jam dengan senjata lengkap. Ya, kesiapan keamanan tentunya kita lihat disini juga sudah ada petugas yang jaga memang mulai start hari ini. Karena seiring dengan logistik pemilu tahap pertama yang sudah hadir, sudah datang disini. Sehingga pengamanan juga sudah dimulai dari hari ini, minimal dua orang setiap harinya. Minimal, nanti ada aklusannya per 12 jam sekali. Dan disini juga sudah ada CCTV dah, nanti kita tarik ke Command Center di Polresa Bersemarang. Sehingga pengamanan itu tidak hanya konvensional dijaga, namun virtual juga melalui digital di Command Center. Setelah tinta, sesuai rencana logistik lain seperti bilik suara dan kotak suara akan menyusul. Masih berdunggu konfirmasi dari KPU RI. Dari Sumarang, Tutup Cerita melaporkan.